Intro Operasi Siagasar khusus Natal dan Tahun Baru selama 18 hari yang dilakukan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari resmi ditutup pada kami sore Kantor Pencarian dan Pertolongan atau KPP Basarnas Kendari secara resmi menutup operasi Siagasar khusus Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 penutupan ini ditandai dengan upacara di halaman Kantor KPP Kendari kami sore Operasi Siagasar khusus Natal dan Tahun Baru berlangsung selama 18 hari mulai 18 Desember 2023 hingga 4 Januari 2024 Dalam pelaksanaan operasi Siagasar terdapat satu kejadian kondisi membahayakan manusia Seorang yang dilaporkan hilang di kebun Desa Tinete, Kecamatan Aere namun korban berhasil ditemukan dalam keadaan selamat Sementara itu pengamanan di tempat-tempat wisata saat Tahun Baru terpantau aman dan terkendali Meskipun demikian terjadi satu kejadian di Pantai Kayu Angin Kulaka di mana satu orang anak tenggelam berhasil diselamatkan oleh tim yang bersiaga di tempat tersebut Dalam pelaksanaan Siagasar Natal dan Tahun Baru ada satu kondisi membahayakan manusia yang ditangani oleh Kantor Penjalanan Pendongan Kendari dan satu musibah kegiatan yang berada di Posar Kulaka di Pantai Banyu Angin di mana salah satu bocah umur 8 tahun berhasil diselamatkan oleh tim Sar Gabungan Kepala KPP Kendari menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota yang melaksanakan Siagasar khusus kegiatan ini dapat berjalan dengan baik namun segala kekurangannya akan dievaluasi kembali agar pelaksanaannya dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang Dari Kendari, Febrono Taming, ANews melaporkan